KPU Mandeling Natal gelar rapat pleno rekapitulasi dan perhitungan Suara Januari 2021, belajar tatap muka akan diberlakukan di Mandeling Natal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Start News, cendela informasi Anda semua layak jadi berita Kita ke berita yang pertama KPU Mandeling Natal menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandeling Natal tahun 2020 Rapat pleno terbuka tersebut dilakukan di Aula Kantor KPU Mandeling Natal pada Rabu 16 Desember 2020 Mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Rapat pleno terbuka tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Mandeling Natal Rabu 16 Desember mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Mandeling Natal Fadilah Syarif Dan 4 anggota komisioner KPU Muhammad Yasir Nasution, Ahmad Faisal, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Hussein Hadir dalam rapat tersebut 2 orang dari Bawaslu Maklum Pelawi dan Iswadi Batubara 2 orang dari setiap pasangan calon 5 orang PKK atau Panitia Pemilihan Kecamatan Rapat pleno ini disiarkan secara live streaming melalui Youtube KPU Mandeling Natal Agar masyarakat dapat menyaksikan secara terbuka tanpa harus datang ke KPU Rapat pleno tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Sebelumnya, dalam si rekap KPU terlihat Dahlan Aswin mendapat suara sebanyak 79.091 suara atau 39% Suhairi Atika sebanyak 78.783 suara atau 38,8% Dan Sofat Beir 45.051 suara atau 22,2% Selain itu, pengamanan dari polisi dan TNI Pada rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut Sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Kapolres Mandeling Natal Horas Tua Silalahi juga turut dalam pengamanan tersebut Tim Redaksi Stat News melaporkan Berita selanjutnya mengenai belajar tatap muka akan dilakukan di Mandeling Natal pada 2021 setelah pariwara berikut ini Pengguna kenderaan bermotor untuk terciptanya tertib parkir Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal Dinas Pendidikan Kabupaten Mandeling Natal terus melakukan persiapan untuk pembelajaran tatap muka Di sekolah mulai dari tingkat paut TKSD sampai SMP Rencana pembelajaran tatap muka tersebut sesuai dengan surat keputusan atau SK 4 Menteri Yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran Dan tahun akademik 2020 dan 2021 di masa pandemi COVID-19 Terima kasih telah menyaksikan Start News jendela informasi Anda semua layak jadi berita Saya Karudio Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Start News jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton